Halo teman-teman, balik lagi di channel Fahminugraha Dan kali ini gue bakal ngasih info terbaru ke kalian terkait dengan Pokemon Go PG Sharp Nah kalau kalian tau PG Sharp itu adalah aplikasi Pokemon Go yang udah dimodifikasi teman-teman Jadi di Pokemon Go nya ini udah terdapat joystick teman-teman Namun di dalam PG Sharp ini ada 2 versi yaitu yang berbayar dan yang gratis Nah kalau yang berbayar kalian sudah tau lah pastinya fitur-fiturnya lebih banyak dan lebih nyaman lah intinya lah Dan sekarang gue bakal ngasih tau ke kalian untuk yang free Karena ini sangat-sangat lagi baru update teman-teman ya Jadi ini tuh yang free tuh lagi di update Apa ya bukan lagi di update, ini tuh abis di update sama si PG Sharpnya Jadi kalian gak perlu pake key teman-teman, gak perlu pake listen Coba kita lihat disini, kita chrome Nih, ini dia yang free version ini Ini udah gak perlu pake license atau lisensi ya Udah gak perlu pake license atau key Nah, kita coba lihat Fitur-fiturnya ini cuma bisa teleport Ya teleport ya Terus joystick Ada favorit juga masih bisa dipake Enhance throw Itu kayak excellent atau great auto gitu ya Auto excellent, auto great, atau auto nice, atau auto curveball Nah, ada inventory IV loh Inventory IV bisa dipake loh teman-teman Sama kauf preview Kauf preview Jadi, pas nangkep Kita bisa tau gitu Itu udah ketangkep atau belum Pokemon ya Nanti kita lihat aja ya kayak gimana fitur-fiturnya yang free ini teman-teman Dan, kita coba get started Dan, kita lihat Disini udah ada tutorialnya langsung teman-teman ya Dari PG Sharpnya Nah, how to use PG Sharp for free Nah, disini ada yang pertama Langkahnya adalah download PG Sharp APK Itu udah ada di merahin teman-teman ya Udah di kotakin Download yang itu tuh Nah, yang itu kan udah keliatan kan Nah, download yang ini Download Terus, langkah keduanya Install PG Sharp App Nah, jadi kalian tinggal klik install ini Lalu, langkah ketiganya Kalian open PG Sharp Oke, nah Setelah open, kalian login Nah, disini ada 2 metode login Yang pertama, kalian bisa pake PTC Atau Pokemon Trainer Club Kalian bisa bikin di situs ya Di situs Pokemon Trainer Club Atau kalian cari aja di Google Kalau belum tau, ada di playlist tutorial gue Udah lengkap pokoknya caranya Nah, dan yang metode kedua itu Login via Facebook Nah, dan itu juga udah dijelasin Di video gue yang sebelum-sebelumnya Ada di playlist tutorial Cek aja Ada pasti kok Pasti, soalnya udah Gue jelasin beberapa kali ya Masalah metode login PTC Sama Facebook ini Kalian tinggal cari aja, oke Nah, 4 Enjoy your time Oke, nah ini dia Disini kalian Gak butuh license Buat login temen-temen Dan Gue gak tau ini tuh 7 hari atau Berlaku selamanya Gue gak tau ya temen-temen ya Cuman yang jelas ini Gak pake license Nah Kalo misalkan 7 hari kita masih Masih bisa buka Ini PG Sharp Berarti ini lifetime temen-temen ya Jadi Ini unlimited free Temen-temen Bisa jadi Karena ini belum sampai 7 hari update ya Ini baru juga sehari update Dan Kita liat aja 7 hari ke depan Atau beberapa hari ke depan Kita liat apakah ini Masih bisa dibuka gitu kan Atau enggak Kita liat aja Dan ini udah gue download temen-temen Kebetulan PG Sharp gue yang 1 bulan ini Udah habis Dan gue belum beli lagi Pas liat berita ini Gue langsung Kepikiran buat bikin Konten Dan bikin Informasi Untuk kalian-kalian Yang pengen coba fly Temen-temen Ini lumayan loh temen-temen ya Nah kita liat Ini udah gue install temen-temen ya Nah ini dia ada Pokemon Go Kita buka Ini bener-bener berguna Buat para pemula Yang pengen nyoba fly dulu Temen-temen Nah kita liat Disini Nah ini bener-bener Belum gue buka Temen-temen ya Dan kita liat tuh Fitur auto walknya Ini aja mati temen-temen ya Nah kita liat Kita pilih di bawah 2000 ya temen-temen ya Selalu di bawah 2000 ya Jangan lupa Biar kalian bisa Metode loginnya Pake facebook Nah Gue disini bakal pake Pokemon Trainer Club Gue ya temen-temen ya Oke Jangan liat Oke Nah ini dia udah diisi Temen-temen Dan kita langsung Sign in aja Login ya Kita liat Uh Authentication succeeded Welcome free 39 Blablabla Kita liat emailnya apaan No Keliatan kan Email free Strip 393 C 72 FE At PGSharp.com Ini adalah PGSharp yang free Ini dia fitur-fitur Yang terbuka Temen-temen di PGSharp free Ini udah lumayan ya Temen-temen ya Menurut gue ya Dan Wah Ajib bet ini udah update PGSharp emang Selalu di hati Temen-temen Aduh Padahal gue pengguna root Temen-temen ya Cuman Entah kenapa gitu Setelah PGSharp muncul Gue lebih nyaman Pake PGSharp Cuman ya Harus bayar aja sih Kalau untuk yang sebulan ya Kalau yang untuk free-nya juga ini Fiturnya udah lumayan Kok menurut gue ya Tapi gak bakal mungkin Ngalahin yang sebulan ya Fitur-fiturnya Pasti kalian penasaran dong Dengan fitur-fitur yang lainnya ya Kita lihat dulu ini Nah joysticknya udah muncul Kita pindahin dulu joysticknya Temen-temen Oke Kita langsung coba teleport Teleport ke tempat favorit Hot Places Kita langsung pindah ke Zaragoza Temen-temen ya Kita coba teleport Nah ini dia udah di Zaragoza Nah Tunggu aja dulu temen-temen Sabar ya Ini Soalnya rame Pokestopnya disini ya Temen-temen ya Beuh Gila emang Paling rame dah Zaragoza dah Gila ini Elurnya 24 jam Memang Zaragoza ya Temen-temen Gimana Kalian tertarik Untuk mencoba Pegisar Pasti tertarik dong Siapa sih Yang gak mau main Pokemon gue Tanpa harus keluar rumah Ya kan Ini menarik banget Si temen-temen Asli Oke Wih Senoran Ini lagi Banyak banget nih Ketemu nih Senoran Ini lagi Apa sih Lagi Bukan community day Apa ya Aduh kok Mencetnya tim roket lagi Bukan community day Apa sih Lagi banyak muncul ya Senoran ya Tapi bukan community day Ini ya Salah gak klikkan gue Kita lihat dulu Fiturnya apa nih Oke Kita pencet Maybe later aja Nah Oh IV nya belum kelihatan Temen-temen ya Kita lihat Disini Bisa diaktifin Ini apa aja Oh Enggak Inventory IV Oh IV pas Nangkepnya gak bisa Temen-temen ya Oh Gitu Encounter IV nya Oh gak bisa nyala Temen-temen Encounter IV nya Itu dia Jadi Kita Yang bisa kita aktifin adalah Hide Pg Sharp Terus Jadi kalau Hide Pg Sharp itu Kayak gini nih Hide Pg Sharp Jadi gak ada logonya kan Cara Munculin logonya lagi Tinggal swipe Pake 3 jari Kita lihat Termalah jadi Screenshot dong Nah kan Screenshot terlalu Set Mana ini Woy Ilang Kalau ada Ini udah ada lagi Pg Sharp nya Nah Terus Kita Udah dimatiin lagi ya Pg Sharp nya Terus Inventory IV itu Apa Inventory IV itu Kalian bisa ngecek IV IV yang ada di Dalam Tas kalian Pokemon nya gitu Yang di dalam Yang kalian punya Pokemon nya Misalnya ini QRM ini nih Kalian bisa lihat IV nya Tuh IV nya 80 Level nya Level 20 Dan Status nya juga Kelihatan 12 11 13 Ini fiturnya Temen temen ya Fitur yang Free version Nah Kita lihat lagi Fiturnya Apalagi nih Calf preview Calf preview Ini nih Gimana bacanya sih Calf kan ya Calf preview Pokoknya Ini tuh Kita bisa Tau Bahwa Pokemon nya Udah ketangkap Apa belum Pas kita lempar Bolanya Nih Kita coba Tangkep Si snoran ini Kita tangkep Teg Tau Calf Berarti ketangkap Pokemon ini Gitu temen temen Itu adalah Calf preview Temen temen Jadi kalau misalnya Pokemon nya lepas Kalian bisa tau Itu Escape Atau Flat Atau Calf Nanti Bakal Tauan Kalau kalian aktifin Fitur yang Calf preview ini Nah Terus yang Enhanced draw nya Bisa kalian aktifin Nice Great Excellent Curveball Kalian bisa pilih Salah satu aja ya Jangan banyak Banyak Nah Kalau gue sih Biasanya Excellent nya aja Curveball bisa manual lah Nggak usah Diaktifin Kalau gue biasanya gitu ya Jadi kalian auto excellent Saat nangkep Pokemon Gitu Temen temen Nah Kita coba Tes di Yang Satu ini Snoran Yang satu ini Kita lihat Truck Excellent Ini auto excellent Nah dan itu Udah ketangkep Udah keliatan Gitu temen temen Nah Udah ketangkep Cuman sayangnya ini Quick catch nya mati ya Temen temen ya Karena ini free Version Jadi Nggak bisa Wih IV nya 0 dong Temen temen Stasnya kayak apa Ini Pokemon terampas Ini Waduh Kentang Kentang Oke lah Kita acuhkan saja Kita lihat lagi Fitur lainnya Yang bisa kita nyalain Map Map yang jelas ini Buat Map ini ya Nah Buat kita pindah-pindah Buat pindah-pindah area Oke Kita bisa Jangan Bisa pindah area lah Kemana-kemana gitu Kalian juga udah tau lah Pasti kalau map ini ya Fiturnya kayak gimana Lalu Untuk sisanya yang di bawah Quick catch Keep evolve animation Encounter IV Nah Biasanya Yang free Free version sebelumnya Yang Encounter IV itu Bisa kita dapatkan Fiturnya Cuman yang ini Udah di update Kita hanya bisa Mendapatkan Inventory IV aja Temen temen Malah kebalik ya Dulu yang free version Inventory IV nya Nggak bisa Sekarang jadi kebalik Wah Ternyata Update nya kayak gini ya Menurut gua sih Ini worth it Worth it Buat Apa ya Buat sekedar buat Forming Atau sekedar buat Cari IV 100 Ya Buat raid juga bisa Dan Udah cukup lah Buat Yang Apa ya Pemula lah istilahnya lah Tapi Kalau kalian pengen Upgrade ke yang Sebulan Atau yang One month Kalian bisa pencet Activate ini Lalu masukin Key nya Temen temen ya Begitu Gampang banget kan Oh iya Kalau untuk yang Satu bulan Kalian bisa beli Di instagram gua Yang namanya Add Fahmi Nugraha Eh bukan Add Fahmi PG Sharp Official Oke Disana harganya Udah murah Temen temen Untuk Rp45.000 Kalian bisa dapatkan Satu license Yang satu bulan Tapi Itu harus patungan Sama customer lain Ya temen temen ya Karena pada dasarnya Harganya itu Harga di Toko gua ya Rp90.000 Dan Kalau kalian pengen Rp45.000 Otomatis kalian patungan Sama customer lain Temen temen Jadi satu license itu Dipakai buat per dua Kalau kalian beli yang Rp45.000 Tapi kalau kalian beli Yang Rp90.000 Satu license itu bisa Buat Hp Dua hp lah Bisa buat dua hp Gitu temen temen Jadi lebih nyaman Yang mana Tergantung kalian Kalau pengen Buat yang murah-murah aja Rp45.000 Boleh Silahkan Dan ini worth it Banget temen temen Yang free juga Entah gua gak tau Ini bakal Lifetime Atau ini Tujuh hari doang Gua gak tau Temen temen ya Tapi ini udah worth it Kata gua ya Temen temen ya Yang tujuh Bukan tujuh hari Jadi gua kebiasaan Nibu tujuh hari sih Ini yang free itu Udah lumayan worth it Temen temen ya Bisa dicoba lah Buat kalian Oke Nah ini Sangat worth it Banget temen temen Dan kita lihat Feedsnya juga Ini terbatas banget Temen temen ya Eh enggak dong Eh berapa ini Oh the feed is limited Oh ada tulisan ya tuh kan Cuman berapa pokemon ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh temen temen ya Cuman sepuluh pokemon Yang bisa ditampilkan Di fitur feeds ini Dan kalian gak bisa nambah dong Nah Tuh Kalau misalkan kalian nambah Tuh Please upgrade to standard license To create more filters Jadi kalian Kalau misalkan pengen nyari pokemon Pikachu aja misalkan Pikachu Kalian nanti pilih pokemonnya Pikachu aja Kalian gak bisa Kalian harus upgrade ke standard Itu Gunanya yang standard enak ya Dan Autowalk juga gak bisa dipake Ini biasanya gue pake buat Natasin telor ya temen temen ya Tuh This feature is not available for free version Gitu temen temen Dan Lumayan lah Sisanya kalian tinggal rasain sendiri Thank you banget yang udah nonton temen temen Ini adalah update-an PG Sharp yang terbaru Jangan lupa di subscribe dulu ya videonya ya Biar channel ini makin berkembang oke Dan makin bermanfaat buat orang lain Dan bisa menghibur temen temen ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa Sehat selalu Selama pandemi ini Jaga kesehatan ya Biar kalian gak sakit Dan tidak terpapar virus yang sedang Merabah di dunia ini ya Semoga kalian sehat selalu Terima kasih sudah menonton Bye bye Happy flying Bye 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 Terima kasih.